The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga sehat, semangat, dan suka cita Karena ada Tuhan Yesus bersama adik-adik setiap saat Nah sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak di surga, terima kasih engkau memberi nafas kehidupan dan berkat-berkat yang kami perlukan untuk hari ini Kami mau mendengarkan firman Tuhan, tolong kami untuk mengerti dan dapat melakukan perintahmu Dalam nama Tuhan Yesus, amin Firman Tuhan yang mendasari Renungan Hari ini diambil dari Matius 28 ayat 10 Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku Supaya mereka pergi ke Galilea dan disanalah mereka akan melihat aku Tema Renungan Milin kecil hari ini, perjumpaan yang membangkitkan Adik-adik, apakah pernah merasa takut? Ya, takut artinya merasa gentar menghadapi sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana Nah, apa yang membuat adik-adik takut? Mungkin adik-adik takut saat menghadapi ulangan Takut pindah ke sekolah yang baru Takut gak disukain temen Atau takut dimarahin mama karena berbuat salah dan karena alasan-alasan lainnya Bener mah, mentari juga suka takut kalau mau ulangan Biar udah belajar, tapi masih suka takut Takut lupa, takut waktunya tidak cukup Takut kalau tiba-tiba sakit, gitu mah Jadi mentari berdoa, minta pertolongan Tuhan Mentari jadi lebih tenang ngerjain ulangan Dan dapat nilai yang bagus mah Puji Tuhan, bagus mentari ingat berdoa Nah, mentari dan adik-adik Di Alkitab juga ada kisah murid-murid Yesus Yang takut ketika datang ke kubur Yesus Peristiwa kebangkitan Yesus Sempat membuat Maria Magdalena dan Maria yang lain Yang sama-sama datang ke kubur Yesus Merasa takut dan bingung ketika melihat kubur Yesus sudah kosong Akan tetapi, malaikat berkata kepada perempuan-perempuan itu Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu Malaikat meyakinkan Maria dan kawan-kawannya Bahwa Yesus benar-benar bangkit Seperti yang sudah Yesus katakan sebelum kematiannya Tuhan Yesus sendiri juga menampakkan diri Langsung kepada Maria dan teman-temannya Sehingga Maria semakin percaya bahwa Yesus bangkit Maria dan teman-temannya sangat bersuka cita Dan segera pergi menceritakan kebangkitan Yesus Kepada murid-murid yang lain Nah, apa yang mentari dan juga adik-adik lakukan Seandainya adik-adik menjadi Maria Pasti aku senang sekali Karena bisa bertemu Yesus Hati jadi tenang karena ada Yesus Tuhan Yesus kan baik Jadi kalau Yesus hidup Pasti menolong dan melindungi kita selalu Betul mentari Tapi apakah berita suka cita Yesus bangkit Yesus hidup Dan Yesus menyelamatkan manusia yang berdosa Hanya untuk diri mentari sendiri Hmm, enggak ma Yesus kan menyelamatkan semua manusia Nah, maka itu Yesus juga berpesan pada Maria Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku Supaya mereka pergi ke Galilea Dan disanalah mereka akan melihat aku Mentari dan adik-adik Tuhan Yesus mau semua orang tahu dan percaya Bahwa Yesus yang mati untuk menebus dosa kita Sudah bangkit Yesus hidup dan berkuasa atas hidup kita manusia Apakah adik-adik juga mau menceritakan tentang Yesus Kepada keluarga dan teman-temanmu Meski mereka orang Kristen Mereka juga tetap perlu diingatkan tentang Tuhan yang berkuasa dan bangkit Supaya mereka yang merasa takut, putus asa, atau sedih Bisa bangkit dan semangat kembali Kalau gitu Mentari juga mau ingetin teman-teman mentari Supaya mereka berdoa sebelum ulangan Biar gak takut Dan bisa mengerjakan soal-soal ulangannya Bagus mentari Benar sekali Dan roh kudus akan memampukan mentari dan juga adik-adik Untuk menjadi pembawa berita kabar sukacita Tentang kebangkitan Yesus Mari kita berdoa Bapak di surga Ajar kami untuk tidak takut dan tidak malu Menceritakan bahwa kami telah ditebus Melalui kebangkitan dan kemenangan Tuhan Yesus atas maut Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Amin Aku akan mewartakan keselamatan dan penebusanku Dengan penuh syukur Sampai jumpa di Renungan Lilin Kecil berikutnya Tuhan Yesus memberkati I stand alone on the word of God Demi idea link